Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mana beliau itu senantiasa memberikan sapaah dan berakanya kepada kita semua Amin A'udzubillahimina syair wa'anirajim wa'anirajim wa ma'karaqtul jinn wal'insa illa li'abudun sadaqadbar lazim yang artinya demikian tidak aku jadikan jinn dan manusia melainkan mengabdi kepadaku itu kata Tuhan lalu ayat tersebut marilah kita pahami secara hakikat adapun harfiah itu paham secara syariat jadinya aku membawa ke hakikat karena ilmu yang aku sampaikan pada malam ini memang 100% ilmu hakikat hakikat itu itu bahasa Arab bahasa cita sahabat darunia ilmu hakikat bukan ilmu halak apalagi ilmu hujjah ilmu hakikat adalah ilmu rasa rasa itu tidak ada di dalam Al-Quran tapi ada di dalam Al-Quran Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran menderah daging. Apabila ini menderah daging, itu tak bom mati. Jadi rasa ini terbahagia tiga bahagia. Rasa jasmani, rasa rohani, rasa nurani. Ada pun rasa jasmani yang namanya masih pahit, kalap, dan lain sebagainya. Itu jasmani. Ada pun rasa rohani, itu rasa gelisah. Ada tanam, ada tantral. Mau aku pusing aku. Nah itu rohani. Ada pun rasa nurani, itu tanam. Lapang. Berduit, hee. Kada berduit, hee. Sihat, hee. Sakit pun, hee. Dengan catatan, apabila kada berduit, bercari. Jangan berdiam, bongot, kada maunya. Apabila sakit, berubat. Banyak banyak. Tapi di sini ada tatapinya di dalam hati kita. Maaf, tidak ada di hati kondisional Allah. Apabila lain daripada Allah dalam hati kita, itulah disebut ajia atau nafsu. Tocok aja ilmuwanan dari nafsu. Apabila ini masuk di kanan. Kaluar di kiwa. Masuk di kiwa. Kaluar di kanan. Rami, ujar si kai. Bercara mah. Locok. Jadi. Locoknya tontonan di bawah buli. Ilmunya kata. Nah, ada pun ilmuwanan dari Allah ini. Apabila ini masuk di kanan. Masuk ke hake. Kaluar loka ahlak. Loka perbuatan ini. Malam ini kan mama kain sudah. Ikan melalui ilmuwanan kusambayakan. Pakaian sudah. Nah, kita di johokan. Nah, wongotan duduk di pakaian sudah. Lalu apa? Pakaian darinya ilmuwanan dari apa? Ambil ya tujuh lapis langit. Tujuh lapis bumi. Cantakan dulu antaranya. Kita masuk awak kita. Melek siapa? Tentu jawabnya melek apa? Apabilanya melek apa? Berarti ada melek kita. Namun ini melek apa? Tentu kan lihat-lihat apa? Pandangan, pandangan apa? Kalamnya, kalam apa? Ilmunya, ilmu apa? Jalannya, jalannya apa? Takwanya, takwa apa? Jikirnya pun jikir apa? Lalu ujaran Nabi, seabdal-abdal jikir, itu jikir apa? Ingat apa? Bila ingat apa, berarti kadang ingat kita. Tuhan kadang kawa diingat, sidin kadang bisa lupa. Namun kawa ikan maingat Tuhan, berarti ikan ada bisa ingat. Lalu sirik hukumnya. Sirik ini terbagi tiga bagi. Sirik jelik, sirik hape, hape, warah hape. Ada pun sirik jelik, kadang mungkin lagi kita menyambah patung berhalat, kadang mungkin. Itu sirik jeliknya. Ada pun sirik hape, sirik yang tersembunyi, sirik dipangakuan. Kasaku yang buah. Kasaku yang alim. Kasaku yang puji. Kasaku yang hidup. Bapak kuasa baka anda tahu, menangat-menangat bapaknya. Nah itu sirik hape. Ada pun sirik hape, wal hape, itu wujud diri belum panahkan. Lalu kita belajar mempanahkan wujud diri kita. Berarti kita akan berwujud lagi. Ada wujud, nah ada. Itulah disebut jikir Allah. Kenapa ingat kita menirik Allah. Lalu kita kembali kepada ingat. Ingat itu bahasa kita. Kalau bahasa Arab, jikir. Lalu sahabdal-abdal jikir tadi, Ialah disebut jikir Allah. Ingat Allah. Bila ingat Allah, berarti ada ingat kita. Nangaran ingat ini. Bila arvin walau sovin. Kada berulut. Kalibat tulisan. Bungkam daripada seribu bahasa. Itu nangaran ingat. Lalu kita sesudah ingat. Lagi kembali kita kepada takwa. Takwa apa? Takwa itu. Ya dalam bahasa syariah itu kita. Amal ma'ruf naimunka. Menjauhi na'am dilarang. Ma'amal lakan na'am disyon. Itu paham syariah. Ada pun paham hakikat itu. Maksud hakikat daripada takwa. Kita, Pak itu, Pak Wander. Kita bersifat sama randa. Tak itu kanaan. Guau itu warak. Diap. Jangan pun dimuntung. Di hati pun kita kaderba pandai. Alif itu. Eh lah. Selamat-amatak karnal. Jadi sifatnya tawaduk itu. Ur'amal sudah dapat memidakan. Antara muhadas lawan kadim. Ada pun si muhadas itu. Lakadirun. Namuridun. Ma'alimun. Nahhayun. Nahseniun. Nahbesiun. Namutakalimun. Artinya kaderba kuasa. Kaderba kahanak. Kader tahu. Kader hidup. Kadermalian. 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 Nah itu sifatnya tawaduk. Ur'amal sudah dapat memidakan. Antara muhadas lawan kadim. Apa itu si kadim? Itulah disebut. Namba kuasa. Maka anda tahu. Hidup. Mendalak. Kalian. Siapa itu si kadim? Itulah disebut. Nyata yang diri. Nah hidup. Muhammad. Turangannya. Nyanam adanya. Nyanam adanya. Haja lawan Muhammad. Kalak sukali ajali. Wa kalak sukali ajali. Dia ajalikan. Aku jadikan. Angkawahi Muhammad. Karena aku. Samista sekalian. Alam itu. Karena aku. Jadi alam samista. Ini. Itulah disebut. Muhammad. Wahda. Ada pun. Muhammad. Muhammad. Mimpin. Iyanam di Madinah. Ada pun. Muhammad. Iyanam. Iyanam. Ini Muhammad. Iyanam. Wow. Itu warak. Diam. Jangankan dimuntung. Di hati pun. Kalibu pandir. Masih makhluk. Ini tadi. Cita itu. Lalu. Alif itu. Ikhlas. Sama-sama. Karna Allah. Bila karna Allah. Berarti karna kita. Lalu. Macam apa. Untuk mendapatkan. Karna Allah itu. Ambil sifat. 67. Kita ini. Seberatakan. Inna lillahi. Wa inna illahi. Adwan. Asal kita dari Abah. Tentu kembalinya kepada Abah. Jadi asal kita ini dari Abah. Nang kacung bunga. Nang ada nih. Kalanjutannya si Abah. Tentu kembalinya kepada Abah. Oh macam apa. Kambalinya kepada Abah. Ambil sifat. 67. Kudrat. Iradar. Ilmu. Ayat. Sama. Pazal. Bakuasa. Bakahandak. Tahu. Hidup. Mendangat. Berpandir. Ada. Lendikam lah. Tapi lendikam. Nah itulah. Berdisebut. Lillah. Atau karna Abah. Apabilanya karna Abah. Berarti ada karna kita. Sesuai rawan janji kita. Inna farati wa nusuki wa mahyayah wa mahmati. Inlai abdu'l alaqat. Sembayangku. Ibadatku. Hidupku. Matiku. Semasa-masa karna Abah. Apabilanya karna Abah. Berarti karna Abah. Berarti karna karna kita. Nah lalu ilmunya ilmu Abah. Tentu penglihat nih penglihat Abah. Pandaranya pun pandaranya. Bila ini abah pandai kalamnya tuh kalam membah. Apabila ini abah buat kapal Abah. Harapnya. Lalu disini sedikit aku bakumantar. Supaya ikan tahu lang biakuni. Indentitas konek. Sebenarnya ini aku pada guru. Ngurit guru juga. Cuma betutuwa anta tua aku pada ikan. Itu aja ke labianku. Mengarang guru ikan tuh ikan boleh kan. Karumah kena tak buka paham. Itu tuh gurunya. Siapa nama guru itu? Itulah disebut guru ngurcet. Kamil lagimu kamil. Si din sampurnah. Lalu menyampurnahkan lawan kita-kita anak ini. Ikan jangan berguru lawan dia. Aku bisa mati. Ikan berguru lawan nang hidup. Nang kadai bisa mati. Hidup tuh ilmunya. Lawan di kita. Ada guru ini. Ada mempunyai persyaratan. Lima syarat. Kurama menjadi guru itu. Syarat pertama. Sudah belajar kepada ahlinya. Syarat nangka dua. Sudahkah memahami tentang ilmunya. Syarat nangka tiga. Sudahkah mengamalkannya. Syarat nangka empat. Sudahkah menderah daging. Syarat nangka lima. Sudahkah guring bermimpi berjumpa. Lawan berginda rasul. Apa işarat nangka rasul. يstres burnun? Sampai ya kan Daripada tunis sekalipun Satu ayat Apa itu ayat Ayat itu bahasa Arab Bahasa kita itu tanda Apa tandanya Hidup dan mati kutulah ilaha illallah Itu tandanya Hidup dan mati kutulah ilaha illallah Apa itu La ilaha illallah La ilaha illallah Nabi Artinya kadede Allah itu nama Tiap nama itu Kada berpisah lawan kurang Apabila ada nama Tentu ada kurang yang bernama Ada kurangnya Yang bernama Allah Mana kurangnya yang bernama Allah Ia nama kuasa Maka anda tahu hidup menangat Melihat berpandis itulah dia yang bernama Allah Mana dirinya Takuni kurangnya Kuasa tulangnya Aku lai sakami segi seikut Wahuat sami ul-bazir Aku kadesa partinya Aku kadesa umpamanya Aku hidup Ikan mati Aku malihat Ikan kabus Aku tahu Ikan jahir Aku Aku berkata-kata Ikan bicu Nah itulah isyanyar. Innahu huwa sami'ul basyuk. Sesungguhnya dia Allah itu. Maha menangat bagi maha malih. Lalu la ilaha illallah. Hidup dan matiku itu la ilaha illallah. Asal kita nih buju-bujur hidup dan mati kita itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La itu tak tutup pintu neraka. Ila tak buka pintu surga. La ilaha illallah di dalam surga. Abah Muhammad isinya surga. Nyanang adani Abah ajalah Muhammad. Sekarang yayan mana? Yayan itu gaibnya di Muhammad. Juhan gaib di Muhammad. Ayu sabri pun gaib di Muhammad. Jadi nyanang adani Abah lawan Muhammad. Nah ya. Lalu Muhammad inilah yang dekat dengan Abah. Kita kadakawa dekat dengan Abah. Cukup dekat dengan Muhammad. Muhammad kenal dengan Abah. Kita kadakawa kenal dengan Abah. Cukup kenal dengan Muhammad. Muhammad menyaksikan adanya Abah. Kita kadakawa menyaksikan adanya Abah. Cukup kita. Menyaksikan adanya Muhammad. Lalu disitu kata Tuhan. Alas bi-Rasbiko. Walubra sayidna. Banari engkau Tuhan ku. Saksinya. Aku ini bangsa ibu. Lalu ujar Tuhan. Oh Muhammad. Saksikan aku. Karena aku menyaksikan ke Rasulullah. Ika. Jadi ujar si Muhammad. Asyadu an la ilaha illallah. Lalu disahud oleh Allah SWT. Wa asyadu an la muhammad ar-sulullah. Jadi nam asyadu an la ilaha illallah. Itulah disubut sahadat. Kasih. Wa asyadu an la muhammad ar-sulullah. Itulah disubut sahadat. Tauhid. Bapak lainnya. Sudah disubut sahadat. Jadi kita kemana? Yayan kemana? Juhan kemana? Lalu kita nih jadi Muhammad. Lalu ujar Tuhan. Um Muhammad. Pandir ikam tu. Muhammadai. Ya tu pandir ikut. Pandir ikut. Lihat ku nih ya lihat. Ikam lihat ikam tu. Lihat ku tak. Dangan ku nih ya dengan ikam. Dangan ikam tu. Dangan ku tak. Wujudku nih ya wujud ikam. Wujud ikam tu. Ya wujudku. Aku ikam muhammad. Ikam muhammad. Saya melihat dalam mata. Aku melihat ke dalam mata. Ikam muhammad. Saya mendangarkan tarinya. Aku mendangarkan ke dalam tarinya. Ikam muhammad. Saya berpandir an montong. Aku berpandir ke dalam montong. Ikam muhammad. Saya berjalan berwujud. Aku berjalan ke dalam bujud. Cuma ikam tu aku. Maka kalau ada. Maka surat ini. Pucitakan damai rupa ikam tu. Seperti rupa ku seorang. Rupa nangapahaja itu. Kadaripada rupa ku. Laku nangapahaja. Kadaripada kelakuanku. Wujud nangapahaja. Kadaripada wujudku. Ngaram nangapahaja. Kadaripada ngaranku. Bunyi nangapahaja. Kadaripada bahasa ku. Aku ikam muhammad. Lalu na ilaha ilaba muhammadun habibubba. Ujah Tuhan. Aku sudah berbuat baiklah. Hamba-hamba kuninah. Kada usah. Dibadak si kebaikan kuninah. Cuma syaratnya. Sabuting. Aku jangan dijahatik. Oh kaya apa. Ikam nang. Jangan manjahatik lawan dia. Kau nangalihat. Baik ikam. Bunyi nangalihat. Baik jahat. Nangalihat. Kau 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 nangalihat. lalu hidup dan mati hidup dan mati hidup dan mati muhammadu lalu jadi kita ini wakil Tuhan jadi Adam ini ada beberapa sikatan, Adam panutup Adam kalibah Adam sufi, Adam suwak Adam merdika apa itu Adam panutup? apa itu Adam wakil Tuhan? tugasnya amal ma'ruf ma'amun ta'am ma'amal lakana ni cuwak namana ni cuwak namana ni cuwak ni namanya lihat ni aku aja ada masalah ini hakikat maku pandirlah bukan syariat jadi tugas kita ini amal ma'ruf ma'amal lakana ni cuwak namana ni cuwak namana ni cuwak namana ni cuwak namap pandirlah ni cuwak menikam namap pandirlah ni cuwak namap pandirlah ni cuwak namanya Adam sufi apa itu Adam sufi? berhasil kita kada syariat lagi bujuk-bujuk asa jat asa sifat asa akmah asa haf-haf tajari haf dan lainnya itu Adam sufi hanya Adam sufi sufi ini gue apakah kecuban ke tuwak namah ma'asa apakah kehantuan namah ma'asa nah kalau kehantuan namah ma'asa nanya rasa seorang apa itu? rasa seorang namah liat rasa seorang namah liat rasa seorang namah pandirlah rasa seorang namah ianya ya kan? nah itu tuh itu Adam sufi ada pun Adam sufi katuhan namah ma'asa itu bujuk-bujuk tajari haf nilang sifat itu namah liat namah nangat namah pandirlah itu orangnya tajari haf hanya Adam merdeka bibas bayus alu amayat aluwa umus alu bibas kita terhindar daripada nang jahat kita buka nang baik kita tutup nang jahat itu maksudnya nah guna ilaha ilobah ada dana khalakubah jadi mahluk nang di bumi ini seringannya ciptaan Allah kada-dana kada bagus bagus nang apa aja itu aja binata sapi agangan harimau macan dan lain sebagainya nang apa aja bagus nang kada-dana kada bagus karena Tuhan menjadiahkan kesamburna sahabat sidin nang menjadiahkan ini sidin bersifat jala jamal dan kamah kayelokan sidin kabasaran sidin kakalasan sidin dan kesamburnaan sidin jadi kita ini makhluk nang dijadiahkan makhluk nang dijadiahkan tanpuh harap nang menjadiahkan pada nang dijadiahkan itu bidanya terkita lalu la ilaha illallah muhammad hamba abba jadi kalau kita ini buju-buju muhammad muhammad bapada hamba kada syur bapada halah kada jindik ni muhammad jadi kita ini jadilah muhammad muhammad nang mana nang awal nang akhir nang jahil maupun nang bajing lalu jadilahkan asal muhammad itu jasmani akhir muhammad itu ruhani jahil muhammad itu insani bajin muhammad itu rafsani anda pun aku jadilahkan wal awal wal ahir wal jahil wal bajing nang awal aku nang jahil aku nang bajing aku nang nampas nang adanya aku jadilahkan kita jadilahkan lalu la ilaha illallah ana rasulullah ana rasulullah kalau berasa ana rasulullah itu kalau terjemah aku utusan Allah aku pasulullah itu berasa terjemah atau arti lalu nanti maksud dari dari Allah ana rasulullah artinya aku ni karakuan Allah subhanahu wa ta'ala dadanya apa menenjat subhan asma hafal hafal siapa nanti satu dasar satu juga hanya suhudur mawujud peram mawujud suhud pandang nang ada dasar ada juga la ilaha illallah ada nang lain nang ada Allah jadi bapak-bapak ibu-ibu muslimin muslimat jadi ilmu yang aku sampaikan pada malam ini memang seharusnya ilmu hakikat lalu hakikat itu bahasa kita sabran jadi indahlah belajar man sabran ini jadi hakikat ini ilmunya kayak limbo tapi yakinnya kayak gunung jangan ilmunya kayak gunung yakinnya kayak limbo jadi ilmu yang aku sampaikan disini jangan berasakan sebetulnya itu juga cuma pemahamannya lain malam dudik lain pula ilmu Tuhan sangat luas sangat luas karena ilmu Allah lain ilmu nandai maksud jadi kita di awal pemulaan kita nah apa aja kuncinya saminyanya di bismillahirrahmanirrahim nah ngapa aja saminyan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim apabila dibaca dapat talapunan kada dibaca wajib wajib apanya wajib diketahui ilmunya dan wajib diamal laka apa itu bismillah rahmanirrahim biarka dibaca sudah balako lawan kita kalau memberikan sudah kasih sayang nyam apa itu bismillah baik itu bakirun dan itu senyum dan itu mutaka limun karena kita hidup mata melihat tali yang mandalar nguntung berpandir tangan kakak kawai lalu kita melihat dengan siapa kan terjawabnya dengan Allah karena kita milik Allah kita mandalar dengan siapa dengan Allah kita berpandir dengan siapa dengan Allah kita berbuat apa juga bersennya dengan Allah atau disebut dengan izin Allah nah itu disebut bismillah bismillah ya nah jadi kita sudah mengerti tentang masalah hakikat ini hakikat lalu kita turun ke yaum papa rasulah lalu ke ahlak duduknya ahlak sesamanya ahlak terhadapkan ibu bapak ahlak terhadap doa namanya apa ya kan ahlak terhadap baginda rasul ahlak terhadap Allah ada pun ahlak sesamanya ini nah bago-bago kita kalau baik kalau kan ada ahlak nah hanya ahlak terhadapkan dua ibu bapak sekarang ujari ayam rumah bapak ujari wajib lagi di bapak nah disitu wajib wajib adanya asal sahadat titik yang mengandung rahasia titik yang mengandung rahasia lalu aku memisalkan titik itu laksana biji biji langsap kah biji katapikah biji tanam ya ikan biji itu bakar kebetang berdaun berantin berlain seperti ini kawal lah mencari biji kata kawal lagi cari biji kenyataan biji itu ya sama kita ini sama bapak kita lagi kenyataan sama bapak kita kita ini orang orang ada pun sidin sidin itu orang laksudah kaya turan kita kadakawa kaya turan cuma kaya sidin melihat kaya sidin mandang kaya sidin berpandir kaya sidin berjalan kaya sidin kenapanya sidin sidin itu baru kita kaya kita lalu kita lalu mengirimi pati hampak siapa namanya berjalan sidin nama berjalan kaya mongika nama berjalan lah iwan sidin nama berjalan sidin nama berjalan ya kaya ibarat huruf kumpul lain yang di maaf sidin ini pak sidin pak nah itu maksudnya asal-sah dan titik nama nung rahasia lalu titik ini berjanji lawan wujud diri langkah judo rajaki maut ada pun langkah biarkah berduit menandatakan maka sebenarnya patah jalan ini ada bagi tuan maaf titik begini lawan langkah judo demikian pula nengah judo sarak maupun judo kawin timur kabaran pasti bertamu satu mahluk pun kadakawa mahalanginya itu tak rajaki nanti makan bikin dilihat maupun nanti dangan itu rajaki ada pun maut apabila ini kiri mati muntabir kada mau mati dirempak motor itu dijalannya cerita hari-hari berkata aku yang sama dia lalu jahil asal titik sifatku jahil si titik kenyataanku awal si titik rahasiaku dan akhirnya si titik tukam belinya lawan miliaku apa itu asal titik sifatku karena aku hidup berkuasa berkata tahu melihat bapak miliaku sifatku jahil lalu jahil si titik kenyataanku tidak titik jahil jadi nyatanya Tuhan karena Tuhan pengmaluk kita cuma nyatanya Tuhan nampak benar bahwa kita dijadi Allah sebarang salah lalu awal si titik rahasiaku si titik nama mengandung rahasia titik ini ada delapan nama ikubah kunhak kunhijat jahil bukti nokwas airmane jahil istanaro nama berah nantar sendiri kapubah kunhik kacik nama anda masing-masing lalu disitu tujuh sahadat dua sahadat yang sangat rahasia di alam kosong sabun berabun hingga puluh rahim sahadat pertama asadu inani muhammad ilah khalifah saksiko nangine nangito nangine nangito muhammad mas katul khalifah habis ya muhammad naskatul haf asadu inani muhammad ilah khalifah saksiko nangine nangito nangine nangito muhammad naskatul haf kanya tahan kuh muhammad tuhan cuma kada lain kenapa jadi kada lain nyabikot kenapa jadi nyabikot nyasat tanya adapun sahadat nangka dua asadu insan aynul haf abah hurwan muhammad un jasadun saksiko insan manusiani naskatul haf abah itu muhammad jasad itu pahing jantil mu jasad mungkada bayroh kada kawa berjalan bayroh pulang mungkada berjasad kada kawa manci buk bayroh lalu disitu todibul badan sara roh ujar jasad aku kada kawa roh ikam ajak ujar roh aku kada kawa juga ikam ngelai ujar aku kada kawa juga menikam kawa ilai anak kacual aku lalu lima kali tajali lima kali berpindah alam tajali jat tajali sipan tajali asma tajali ap tajali ap tajali hanya lima kali berpindah alam alam malak alam nangyata alam roh alam malakut alam jabarut alam rap apa itu alam rap alam malak alam nangyata alam roh ikam bertajam biasa kan maka kelihatan teman hanya alam jabar alam malaikat alam malakut alam malaikat alam jabarut alam malaikat alam rap rap itu rida apa itu panah kita ini rida baru panah berarti lanyap kada dari kita di lobah kada dengan lain dia nah lalu kita akan balik kepada titik asal titik ujah prinsipan ko jahil titik kenyataan ko lalu awal titik rahasia ko itu kita ada 6 tahun itu rahasia itu diganggaman daripada abbah tuhan wa ta'ala dan akhirnya setitik tuh kamralinya selawan diakob itulah yang disebut inna billahi wa inna ilahi raja asal kita dari abbah tertandung kamralinya kepada semua asal ada mulih kayak apa adanya tuh ada awal lagi aku berhisa jadi kita ambil kareng kas kajumlah agar supaya memakai mudah lalu kita ini inna lillahi wa inna ilahi raja asal kitanya dari abbah tertandung kembali kepada abbah jadi asal kitanya dari abbah menang adakah cumpungan ini kalajutannya si abbah tertandung kembalinya kepada abbah macam apa kembali kepada abbah ambil sifat 67 mudrat firadat serbuk ayat sama abbah jat kala bak kuasa bak kandak sahru hidup mandangan maliyah bapak ini adalah dikambah adek tabillah dikambah itulah disebut lillah atau karna abbah apabilainya karna abbah berarti kada karna kita jadi disini ada tiga pemahaman kalau orang awam kita min Allah dari Allah kalau orang sudah meningkat kepada khawat kita lillah atau disebut karna Allah ada pun tingkat orang mengkhawat suruh khawat kita suruh kita bila 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 kajuali abbah jadi kita ini sudah terlepas dari daya upaya makhluk berarti kada makhluk lagi kenapa kada makhluk ini sudah rilas nah ngapa aja yang dilihat didengar saminya yang diperbuat saminya karna abbah bila karna abbah kita dakar kita jadi apa aja yang kita gauhi itulah ibadat saminya lalu ibadat ini ada dua yang nampaknya ubudiyah yang kada kelihatan itulah disebut ubudiyah ada pun ubudiyah sembah yang tubuh juhur asal maghrib dan isya itu ubudiyah ngerangnya bersadakah menolong diulang nah itu ubudiyah ada pun ngerububiyah 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 ini amal ibadah kita dijangankan manusia malaikat ngerububiyah 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 nah sesuai lawan janji kita inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mahmati wa mahmati wa mahmati wa mahmati wa mahmati wa mahmati ini sembahyang ya nak kelihatan tadi lah ibadat ko nah itu kan nak kelihatan lagi ngerita itu ubudiyah ngerita sembahyang ko ibadat ko hidup ko mati ko samata mata karena apa apabila nya karena apa berarti kata karena kita lagi ngeri nah jadi kita ngeri turun kaya om kakak rasul lalu kak ak kak partik kita kembali kepada ahlak tadilah ahlak terhadap kaduh ibu bapak ahlak sesamanya hanya ahlak terhadap kurama menyampaikan macam aku ini kan menyampaikan pakai aja lagi kan hanya ahlak terhadap hibar rasul ujar nabi mau to antakabdal mau matikan dari kamu sebelum kamu mati lalu macam apa mahmati memasihkan diri bahkan hidup macetak bila Tuhan hidup kita mesti mati jangan Tuhan hidup kita hidup juga bang opah jadi bila Tuhan hidup kita mesti macetak lalu mati itu ada empat mati tabi mati makna mati suri anjar mati itu mati tabi memasihkan tabian kita jadi aku usukan kalau lukah kita lagi itu ada tabian kita tapi hanya mati makna memasihkan pengakuan kita merasa aku mengalir rasa aku mengalir rasa aku mengalir makna hidup menar melihat bapak dimasihkan hanya mati suri memasihkan wujud di ada berwujud lagi kita ada bertangan tangan Tuhan ampun ada bertalinga Tuhan ada berbetis berbetis Tuhan ampun berbetis kita bila kita boleh ada bawak ada wujud wujud Tuhan hanya mati itu lalu mati ini ada syaratnya empat pertama dimandikan kedua dikapan kaki di sembahyang keempat dipacak jadi siapa kamu mandi tadi nah hidup siapa kamu membeju nah hidup kurang mati kalau bu baju siapa menyembah yang akan hidup siapa kamu mematah hidup sama naksiden mematah lalu dipatah di dalam kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah melihat la ilaha illallah mendengar la ilaha illallah berpandir la ilaha illallah berbuat la ilaha illallah menghadap kasih terutak illallah ahlak terhadap baju lelaha hal hanya ahlak terhadap Allah subhan yang wata alam jadi itu yang ada aku yang ada ikan jangan yang ada yang ada aku ada ikan ada bangkup tidak silah hukumnya jadi yang ada aku yang ada ikan jadi yang ada aku tentu melihatnya aku yang yang ada aku yang bantir itu maksudnya la ilaha illallah itu itu ahlak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi paham ikan mati sudah ilmu hakikat aku sampai akannya lah jadi mahamal lakan lagi mahamal lakan 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 duduk lakan berasa lakan 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 pun orang sudah ke atas seperti itu sudah lancuk ilah iya jadi tadi rasa marasa sampai mandara apabilanya mandara lagi saya berumah cedok apa saja lagi jadi ditekankan oleh nabi 수 lakan maka awal siapa akhir perkataannya ini masuk si tak lagi kalau lakan 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 apabila lakan 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 ada-ada lagi yang lain kalau kita ini bujur-bujur hidup dan masih kita lalu kita sama profisi masing-masing ada yang bernegang ada yang berhumah ada yang menjahit ada yang pegawai macam-macam semenyantri juzulnya ke duit jadi soal bacara ini harus saja kalau menuntut ilmu ini wajib kita kadakawa majar belajar kadakawa belajar mandara kadakawa belajar mandara menyukai barang lawan orang-orang yang menuntut jangan dihukumasi orang-orang tertinggian jari monofajis dikaitin kaitin 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 kaya iman ilmu iman iyan iman mahab sampai iman iman hajikat ada pun iman taklid itu umpatan orang betuhan Allah salah umpat biaya yang betuhan Allah salah orang benabi Muhammad umpat biaya benabi Muhammad mau umpatah karena jauh islah ada pun ilmu iman ilmu ini disana tahu benar arti wujud cedam bakal muhalafat perutara leluh habis tahu benar tapi itu andanya dibuka ada diawak ada iman iyan ini maju mundur banyak tahun dulu pada sebarang bulat GP break GP pada bulat bulat itu angin cekakak kalau GP itu berendah hanya akan singgirakan lagi nah ada pun iman Allah iman hak itulah disebut iman Allah ada pun iman hakikat terimannya para nabi-nabi bagi Tuhan mudah aja siapa nanti kehandiki kader berpilih siapakah untuk Tuhan mahandiki jadi keminyaman aja nah kaya jadi miskin boleh nah miskin jadi kaya boleh satu mahluk pun kadangkau mahalanginya satu mahluk pun kadangkau mahalanginya apabila ini sudah tak jadi pada peribadi kita masing-masing jadi kita ini bisa menyanyi ini gawin Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita lanjutkan kawaruk akhirnya itu itulah disebut patunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi namang ganding kita disini di awal kita ini sepuluh malaikat makanya kita wajib pertanyaan pada malaikat Jibril Mikail Israfil Jibril Tidak dia masuk dia masuk ada hijrah yang ketawa cabut dimanakah sampai waktunya ada pilih dimanakah di Pasar sampai ayat Ijajar umlayat sasirunan sa'asawalayat dimon. Ada kawan yang maju, dan ada kawan yang mundur. Jibreel, Mika'el, Iskati. Nah, ada pun, tukang catat kiri kanan itu, Siraman dan Katibin. Jilain nang jahat catatnya, bagian Siraman, Katibin, yang kanan yang mencetatah Nizam. Nah, karena kita dalam kubur ditanya, siapa menanya? Nungkaran mangkir atau malaikatnya? Nungkaran mangkir. Menyegar yang kita mengkarlan mungkir, besar tanyaannya juga. Menggabung kita kadang mengkarlan mungkir, kadang menanyakan. Nah, mana kewung kita mengkarlan mungkir? Nah, Tuhan diambil. Nah, lama di Bapak Dawa, nah itu mungkir. Nah, ini kewung kita tahu. Nah, ada bisik kandak, berada bisik kandak. Nah, ada tahun, manjahil di Bapak Dawa, nah itu. Nah, mati di Bapak Dawa, nah itu karena ditanya-tanya. Nah, ada Duhan, Malik itu penjaga, penjagaan surga. Ya, Duhan. Jilainnya nangkanan, nangbaik, surga. Nah, Duhan, ampun. Ya, Duhan. Bila manjahil nangkir, malik, ampun nyata. Jadi, dua tuhan itu bisa. Nah, tuhan catat tadi kiri-kanan. Nah, tuhan jaga naraka. Malik, Duhan, Tuhan jaga surga. Makanya, Allah- Allah, alih surga, Tuhan, aduh, 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 aduh. Sudah tidak. Suara alih laqakat,ullah, muha'lam, teksa. Masa, pita, habang. Karena kau menangat, Tuhsyalah, kan diuruhminh, Eh sisya, Suara alih laqakat, iya. Tuh días apa? Ember, bu туда. Ember, buida. Suara alih laqakat. Itu otawan, iya. Kalau pangekem ka inak, 에서 Madamehati. We're nening, Isso, otawan, iya. Kauan, iya. Jadi kita menggolkolan kita. Ini apa bimanan yang baik itu sama nyanyian daripada Allah. Jadi itu jadi nafsu kita seorang lain. Jadi kita saja memilih lawan memilahnya. Memilah lawan memilahnya. Nyanyiannya. Hancung badan di kantong tanah. Budi baik di kantongan juga. Adanya nyanyian, hancur badan di kantong tanah. Budi baik di kantongan juga. Nyanyian baik, yang naik bisa di kantongan orang. Pihar hancur, alam. Dan mustah. Namun cinta kok tetap tidak berubah. Selalu siapa cinta kita? Lawan Allah. cintailah Abba dan cintailah Rasul cintailah Abba dan Rasulnya jadi dua orang kan lebih bisa jadi macam apa kita mencintai Allah nah jadi kita harus kanal lebih nanduk itu adanya awal lu din ma'rifat awal agama itu ma'an Allah ma'anaraf panak tahu ma'anaraf panak tahu berapa siapa ma'an adanya yang disetakan ada lawan Tuhannya ada-ada nah nilainya kadada ya tak bila Tuhan ada ikam ada to kan ada doanya bangun jadi apabila Tuhan ada kita pasti kadada ma'anaraf panak tahu ma'anaraf panak tahu barang siapa karena lawan Tuhannya pasti gini saja jesednya kadaba jesed kita ada tangan tangan-tangan ma'anaraf panak tahu cuma tangan yang banyak di tangan kuih jadi pun tangan ikam apabila kemburlah nah nah jadi kita ini duduknya di pangan lalap mengenal kita tinanwe wujur-wujur sudah jokang sering ditanggupadahkan Abba itu nama setiap nama itu ada berpisah lawan orang nah ampunnya nama apabila ada nama tanpa ada orangnya lalu ujar nambih abulong kiaw abdulhamid abdulhamid kadada na'anda muhammad kiaw muhammad muhammad kadada na'anda Allah ta'ala kiaw Allah ta'ala Allah ta'ala kadada jual kiaw kata talunya ya uangnya nambih tak nah ya lalu jersiden hapuslah sudah gurisan hatiku mendengar suara yang di dalam kalbu asmanya satu hakikat apa hapuslah sudah gurisan hatiku mendengar suara yang di dalam kalbu asmanya tiga hakikat satu sampai lah kabar dasna aku tuju Abba wakbar situlah tempat pengambelian wujud diriku jadi situlah melajari kita supaya kita nih kembali ke wujud diri itu tadi nanti lalu Abba wakbar Abba itu nama tiap nama itu kan udah berpisah lawan tua anak punya nama itu lalu tadi nah lalu alif lam awal lam akhir hakikat sifat asmat al-tajali akbar karenanya hidup berkuasa berkahdak tahu mandara padat itu Allah wakbar ini kita baca abba abba karenanya baca padatkan asal kita wujud 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 nah 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 jadi kita nih baru kita keaturan sudah sembahyang bagus itu ada ahlinya di bidang sembahyang ada gurunya nih tuh itu pakai 6 matur misal kuasa demikian juga jakat hajinya pun demikian juga ada ahlinya jadi ilmu ini wajib dituntut tiga pakai tawid dan tasawuf pakai ada ahlinya tawid ada ahlinya tasawuf pun ada ahlinya jadi kalau orang nak bertanya tanyakan kepada ahlinya jangankan aku piah rabit bawa kan tukang suderah ini apabilanya nih temenya apabilanya aku piah rabit bawa kan tukang suderah nih temenya kembali kita kepada ayat wawah 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 wujud tidak aku jadikan jen dan manusia malah jika mengabdi jadi kita akan mengabdi kepada abad subhanahu wa ta'ala jangankan sembah yang lima waktu di luar sembah yang pun nang apa aja kita terhadap abad subhanahu wa ta'ala nang apa aja dimana ada duduknya terlalu di alam bagus tidak tidak aku pandai sama-sama enak dan siapa jauh pun jangan selalu lalu jangan selalu kita tidak diam jangan Terima kasih.